Halo teman-teman MyShare Olala, apa kabar? Semoga tetap sehat ya. Mars Rover adalah kenderaan penjelajah yang mampu berjalan di permukaan planet Mars. Karena parfum ini dilengkapi dengan ban atau roda yang dapat berputar. Mars Rover berbeda dengan sejumlah warna parfum statis lain yang juga berhasil didaratkan oleh NASA di permukaan planet Mars, namun hanya berada di tempat pendaratan sambil menjalankan tugas ilmiahnya mengamati lingkungan Mars sekitar titik pendaratannya. Dalam sejarah misinya, NASA mendaratkan kenderaan penjelajah untuk meneliti planet merah itu hingga kini seluruhnya berhasil dan sukses. Setidaknya, NASA sudah mendaratkan lima kenderaan penjelajah di planet Mars. Terkini, sebagaimana yang kita tahu, adalah kenderaan penjelajah Perseverance yang berhasil mendarat mulus di kawah jazero planet merah pada 18 Februari 2021 lalu. Dari lima rangkaian misi NASA Mars Rover ini, sebagian telah mengakhiri misinya dengan sukses, dan sebagian lagi diantaranya masih aktif beroperasi menjalankan misi ilmiahnya, mengerimkan berbagai informasi tentang planet Mars untuk kepentingan ilmiah geologi dan peristiwa kosmik bagi manusia di bumi, dan juga penelitian mengenai kemungkinan adanya kehidupan di planet Mars. Berikut ini, lima Mars Rover yang pernah dilincurkan oleh NASA hingga saat ini. Satu, Sejourner Mars Rover NASA pertama ini dilincurkan pada 4 Desember 1996, menggunakan roket Delta II di Cave Canal dan mendarat di planet Mars setelah perjalanan tujuh bulan pada tanggal 4 Juli 1967 di wilayah Ares Palace. Sejourner adalah kenderaan beroda pertama yang menjelajahi planet lain dan merupakan bagian dari misi Mars Pathfinder. Sejourner berupa robot penjelajah keringan dengan berat 11,5 kg, beroda, memiliki kamera depan dan belakang, serta perangkat keras untuk melakukan beberapa eksperimen ilmiah. Gerancang untuk misi yang berlangsung selama 7 hari, dengan kemungkinan perpanjangan hingga 30 hari, namun ternyata Sejourner aktif selama 85 hari bumi. Penjelajah tersebut berkomunikasi melalui stasiun pangkalan Pathfinder, yang terakhir kali berhasil melakukan sesi komunikasi dengan bumi pada 27 September 1997. Sinyal terakhir yang diterima dari penjelajah ini adalah pada pagi hari tanggal 7 Oktober 1997. Selama berada di Mars, Sejourner sudah menempuh jarak perjalanan lebih dari 100 meter sebelum komunikasi dengan bumi terputus. 2. Spirit Spirit adalah robot penjelajah di planet Mars yang aktif dari tahun 2004 hingga 2010. diluncurkan menggunakan roket Delta II pada 10 Juni 2003 dan mendarat dengan sukses di dalam kawah tumpukan gusep di Mars pada 4 Januari 2004, 3 minggu sebelum kembarannya opportunity yang mendarat di sisi lain planet ini. Spirit mencatat perjalanan sejauh 7,73 km atau 4,8 mil, lebih 600 meter dari yang direncanakan. Prestasi Spirit berhasil menganalisis geologi yang lebih luas dari bebatuan Mars dan berbagai fitur permukaan planet itu. Pada tanggal 1 Mei 2009, genap 5 tahun 3 bulan 27 hari setelah kendaratan, Spirit terjebak di pasir lumput. Selama 8 bulan berikutnya, NASA dengan hati-hati memprogramkan penjelajah ini untuk bisa bergerak membebaskan diri, namun hingga 26 Januari 2010, upaya ini tidak berhasil, hingga pejabat NASA mengumumkan bahwa penjelajah ini kemungkinan besar terjebak permanen. Meskipun begitu, Spirit terus melakukan penelitian ilmiah sebagai platform sains statis dari lokasinya saat itu. Makin lama, pengisian baterai melalui panel surya tidak lagi optimal, dan komunikasi terakhir dengan bumi dikirim pada 22 Maret 2010. Namun misi ini dianggap sukses melampaui misi yang direncanakan selama 90 hari berada di Mars, terus berfungsi secara efektif lebih dari 20 kali lebih lama dari yang diharapkan perencanaan NASA. 3. Opportunity Opportunity adalah robot penjelajah yang aktif di Mars dari tahun 2004 hingga pertengahan 2018. diluncurkan pada 7 Juli 2003 dan ia mendarat di Meridiani Planung planet Mars pada 25 Januari 2004, tiga minggu setelah kembarannya Spirit mendarat di sisi lain planet ini. Misi rover ini direncanakan beraktifitas di 90 hari di planet Mars, namun ternyata Opportunity dapat tetap beroperasi selama 14 tahun, 46 hari. Sistem operasinya cukup cermat melalui pengisian ulang baterai secara terus-menerus menggunakan tenaga surya, dan hibernasi selama peristiwa seperti badai debu untuk menghemat daya. Keberhasilan misinya di Mars termasuk menemukan meteorit ekstramartian seperti Hed Silrok atau meteorit Meridian Planung, dan lebih dari 2 tahun menjelajah dan mempelajari kawah Victoria. Setelah selamat dari badai debu, pada tahun 2011 Opportunity mencapai kawah NDAFOR. Misi Opportunity dianggap sebagai salah satu usaha paling sukses NASA. Pada 10 Juni 2018, Opportunity terakhir kali menghubungi NASA sebelum terjadi badai debu di planet Mars, dan sejak itu misi penjelajahnya berakhir setelah menampu jarak perjalanan 45,16 km di permukaan planet Mars. Misi Opportunity dianggap sebagai salah satu usaha paling sukses NASA. 4. Curiosity Curiosity adalah penjelajah Mars seukuran mobil yang dirancang untuk menjelajahi kawah Gale di planet Mars. Curiosity diluncurkan dari KV Netal pada 26 November 2011 dan mendarat di kawah Gale di Mars pada 6 Agustus 2012 atau setelah 8 bulan 10 hari perjalanannya dengan menempuh 560 juta km. Curiosity landing kurang dari 2,4 km dari pusat target pendaratannya di Mars dan misinya direncanakan berada di Mars selama dua tahun. Tujuan penjelajah meliputi penyelajah iklim dan geologi planet Mars meneliti kondisi lingkungan yang mendukung kehidupan mikroba termasuk penyelajah keberadaan air dan studi kelayakan planet merah ini dalam persiapan untuk eksplorasi manusia. Pada bulan Desember 2012, misi dua tahun Curiosity diperpanjang tanpa batas waktu dan penjelajahannya masih beroperasi sampai kini. Curiosity telah berada di Mars selama 3140 hari atau 8,5 tahun sejak pendaratannya dan hingga kini masih rajin mengirimkan informasi dan gambar-gambar permukaan Mars ke stasiunnya di bumi. 5. Perseparance Perseparance adalah penjelajahan Mars ukuran mobil yang dirancang untuk menjelajahi kawah J-Zero di Mars sebagai bagian dari misi Mars 2020 NASA. Roper ini diproduksi oleh Jet Population Laboratory dan diluncurkan pada 30 Juli 2020 oleh roket Atlas V di Geocannibal Space Force Station Florida. Roper penjelajah ini berhasil mendarat di area kawah J-Zero pada Februari 2021 dan merupakan kenderaan penjelajah kelima milik NASA di Mars. NASA menamai lokasi pendaratannya di Mars sebagai Octavia E. Butler Landing, pengabadian untuk penulis fiksi ilmiah Octavia Estelle E. Butler. Perseparance merupakan misi NASA yang paling ambisius di planet Mars. Memiliki desain yang mirip dengan penjelajah pendahulunya Curiosity yang ditingkatkan teknologinya sedikit lebih baik. Memiliki total berat 1.050 kg, membawa 7 instrumen utama, 19 kamera, dan 2 mikrofon. Roper ini juga membawa helikopter mini Ingenuity atau Gini, helikopter eksperimental yang akan mencoba penerbangan bertenaga pertama di planet lain. Tujuan penjelajahan termasuk mengidentifikasi lingkungan Mars purba yang mampu mendukung kehidupan, mencari bukti kehidupan mikroba masa lalu, mengumpulkan sampel bebatuan dan tanah permukaan Mars, dan menguji produksi oksigen dari atmosfer Mars untuk persiapan misi perawat di masa yang akan datang. Terima kasih telah menonton!